Tim Raskrin Polsek Lububaja, Kota Batam, Kepulauan Riau meringkut seorang residivis pelaku Jambret yang dikenal sadis. Dalam tiga bulan terakhir, pelaku sudah beraksi lebih dari 20 TKP. Dalam rekaman CGTV terlihat, Karim Teibang yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba merampas kalung emas yang dikenakan Diana. Saat kejadian, kurban sedang menuju sebuah ruko di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Batam. Mendapat laporan kurban, polisi berhasil meringkus Karim di rumah kosnya di kawasan Pasar Induk, Jodoh, Batam. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan hasil kejahatan. Menurut Kapolsek Lububaja, Karim merupakan residivis Jambret yang dikenal sadis dan tak segan melukai kurbannya. Dalam tiga bulan terakhir, pelaku sudah beraksi lebih dari 20 TKP. Hasil penyelidikan dan hasil penyelidikan kita terhadap saudara KT, inisial KT alias Bogan, pelaku Jambret ini yang sudah melakukan aksi Jambretnya di 20 TKP. Kemudian yang di polisi kita terdapat 4 LP, dan sudah kita sonding juga ke Jatandras Polres untuk bila mana ada TKP yang pelakunya sama. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu membekali diri dengan senjata tajam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!